Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sedara Presiden Kelima Sekali Kesekutu Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menulis opini berjudul Kenegarawanan Hakim MK di Harian Kompas. Mega mempertanyakan apakah Hakim MK akan membiarkan praktik elektoral penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Lantas apa tanggapan istana? Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Glarisa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritisi secara terbuka pemilu 2024 yang ia nilai diwarnai nepotisme dan kecurangan. Megawati pun menegaskan dirinya menanti Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu. Lantas apa kata istana? Dan apakah keterangan empat menteri Jokowi di mukasi dan beberapa waktu lalu sudah mampu membantah adanya pemilu curang? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Glarisa. Presiden Kelima Sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menulis opini berjudul Kenegarawanan Hakim MK di Harian Kompas. Dalam tulisan ini, Megawati menggunakan atribusi seorang warga negara Indonesia mempertanyakan apakah Hakim MK akan membiarkan praktik elektoral penuh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dalam tulisannya, Megawati mengutip budayawan Franz Magnus terkait etika serius dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Megawati menuliskan, Hakim MK bisa menggunakan landasan etis untuk mengurai persoalan Pilpres yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden. Menurut Megawati, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Megawati menulis hal ini ditambah nepotisme yang berbeda dari apa yang dilakukan Presiden Soeharto. Megawati juga menuliskan, sikap kenegarawanan yang dimiliki oleh Hakim Mahkamah Konstitusi masuk dalam dimensi tanggung jawab untuk pemulihan persoalan etika dan moral. Tanpa kenegarawanan itu, menurut Megawati, MK hanya menjadi pembenaran hasil pemilu tanpa melihat secara jernih proses pemilu. Di bagian akhir, Megawati menekankan bahwa harapannya agar Hakim MK dengan sebutan sembilan dewa, memberikan putusan yang berkeadilan, berwibawa, terutama dengan hati nuraninya. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia membela Presiden Jokowi Dodo. Bahlil mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan Presiden di pemilu 2024. Namun, Bahlil meminta semua pihak untuk menghargai proses sengketa yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bahlil juga bilang, tidak ada aturan yang melarang anak Presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan, dugaan, dugaan. Yang namanya duga, kita juga jangan se-uzol. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya Presiden, dari mana? Emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang Presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi Presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur, nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara, selama dia itu memenuhi syarat. Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April lalu menghadirkan empat menteri. Antara lain Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlang Gahartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tririsma hari ini. Bukan sekali nama Presiden Jokowi Dodo disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum Timnas Amin dan Tim Ganjar Mahfud yang menuding ada intervensi Presiden Jokowi Dodo di Pilpres 2024 yang membuat perolehan suara pasangan Prabowo Gibran meroket, salah satunya lewat penyaluran Bansos. Pasca memberi keterangan di sidang MK, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yakin, keempat menteri yang hadir di MK, mampu menjelaskan tidak ada kaitan langsung dan kesengajaan distribusi Bansos terhadap hasil pemilu. Menyampaikan apa adanya, kalau kata pesan Pak Presiden Jokowi tadi di sidang, apakah keterangan Pak Muhajir, Pak Menko Perekonomian, juga dengan Bu Sri Mulyani dan Bu Risma sudah clear, sudah yakin clear untuk menjelaskan soal Bansos? Karena kan Bansos ini selalu jadi pintu masuk bagi para pemohon untuk menunjukkan ada dugaan kecurangan di pemilu 2024. Mestinya sudah clear ya, jadi dari sisi penganggaran, Pak Erlangga dan Bu Sri Mulyani sudah memaparkan sangat detail angka-angkanya. Kemudian saya mengisi dari sisi deskripsi tentang bagaimana Bansos itu dikoordinasikan dan bagaimana distribusikan. Kemudian Bu Risma yang memang Menteri secara teknis bertanggung jawab dan mengelola anggaran Bansos juga sudah menyampaikan secara detail. Dan sejari semua paparan itu, saya rasa tidak ada tanda-tanda bahwa memang ada kaitan langsung, ada kesengajaan dalam distribusi dan mengalukasikan Bansos itu dengan pemilu kemarin, terutama pemindahan kisah itu dengan Pilpres. Mahkamah Konstitusi telah menggelar rangkaian pemeriksaan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024. Sidang yang digelar pada Jumat pekan lalu adalah sidang terakhir. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan pada 22 April mendatang. Di tengah panas kritik soal pemilu, acara pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri masih mengemuka. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan rencana pertemuan dalam tahap komunikasi. Silaturahmi Idul Fitri, ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang timur itu adalah biasa. Oleh karena itu, komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita, pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian. Sementara Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo tidak melulu membahas soal kemungkinan PDIP gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo dan tak harus diakhiri dengan kesepakaran politik. Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutus Pak Prabowo adalah pemenang komunikasi presiden di mana PDI Perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan Presiden Prabowo kelak. Yang jadi pertanyaan komunikasi yang dibangun dalam rencana pertemuan ini merupakan rekonsiliasi untuk Prabowo Megawati atau justru Megawati dan Jokowi. Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Momen paling menentukan bukan hanya pada pembuktian tapi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan hati nurani untuk memutus perkara seadil-adilnya. Friska Klarissa, Atmojo Widi Kompas TV, Jakarta